Pesantren di Radio Program ini terselenggara atas kerjasama Direkturat Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Direkturat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pendengar Radio El Sinta Pesantren di Radio Kembali hadir kembali Kali ini kami akan mengajak Anda Membahas tema yang sangat penting menarik Bahkan mungkin sebagian kalangan masyarakat di Indonesia belum tahu ya Karena ternyata sedang ada program yang dijalankan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Pemberita saat ini mendorong kemandirian pesantren di seluruh wilayah Indonesia Untuk menjadi salah satu program prioritas dari Kementerian Agama Pendengar Kementerian Agama terus memberdayakan pesantren dengan mengadakan program pemberian bantuan Inkubasi, pelatihan bisnis, pelatihan manajemen keuangan, pelatihan manajemen pemasaran Pelatihan sumber daya manusia dan yang lainnya Namun seperti apa programnya pendengar kami bersama dengan Direktur Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia Ada Pak Wariono Abdul Ghafur Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabar baik Pak Wariono ya Alhamdulillah baik Saya tertarik dengan inkubasi Pak Inkubasi itu kan kesannya biar nanti netes lah ibaratnya ya Atau beranak gitu Apa yang dimaksud dengan program strategis inkubasi pesantren Pak? Ya terima kasih Jadi program besarnya namanya program kemandiran pesantren Terutama yang didorong dan menjadi program prioritas menteri adalah kemandiran pesantren dalam bidang ekonomi Bentuknya adalah kita memberikan bantuan sekaligus pembinaan kepada pesantren Untuk bagaimana bisa melakukan usaha-usaha produktif Sehingga menghasilkan sesuatu yang dapat menguatkan tugas-tugas pesantren dalam bidang pendidikan Kemudian dakwa dan pemberdayaan masyarakat Nah kami memilih inkubasi karena tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Asrofi ya Bahwa agar ini menetas dan berkembang Sehingga usaha-usaha pesantren ini ke depan dapat mendukung gitu ya Peran-peran optimal yang tadi saya sebutkan Jadi kalau sekarang indung telur nanti jadi telur Kemudian bisa jadi itik Pak ya Sehingga bisa dipanen kalau besar nanti gitu ya Pak ya kesannya ya Iya iya memang arahnya kesana Jadi ini Pak Menteri memiliki tujuh program prioritas Salah satunya kemandiran pesantren Dan ini untuk kemandiran pesantren Pak Menteri betul-betul memberikan pancing Bukan memberikan ikan Karena kalau memberikan ikan pasti akan habis terus gitu kan Tapi kalau memberikan pancing harapannya dengan pembinaan Dengan dukungan gitu ya Dengan pendampingan itu pancingnya awet dan bahkan bisa menambah pancing Apalagi kalau nanti hasil mancingnya bisa dikumpulkan Jadi mudah lebih besar nanti bisa beli jala ya Pak ya Nah itu bisa beli jala bisa beli kapalnya gitu kan Dan seterusnya gitu Jadi pengusaha nanti pengusaha berikanan dalam konteks filosofinya Nah ada berapa kategori Pak dalam program inkubasi bisnis pesantren ini Pak? Iya kami mengelompokkan pesantren itu menjadi 4 kategori Nah ini yang membedakan program inkubasi bisnis kementerian agama Dengan mungkin di kementerian lain ya Kami membantu mendampingi pesantren itu sejak Dalam tanda petik ya Pesantren yang dalam kategori baru punya niat Ada niat gitu ya Bahwa kami pengen usaha Ada fasilitasi kami bisa melakukan Baru niat dibantu? Iya dibantu Dengan catatan tentu Ada proposal ya Proposal, rencana bisnis yang seperti apa dan seterusnya Nah yang kedua itu adalah pesantren yang memang sudah punya usaha Tapi baru mencukupi dirinya sendiri Nah yang ketiga itu adalah pesantren yang sudah bisa mencukupi dirinya sendiri Tapi belum punya jaringan Nah yang keempat ini adalah pesantren yang mencukupi diri sendiri sudah bisa Sudah memiliki jaringan tapi belum besar dan belum luas Nah jadi ada empat kategori pesantrenya Ya kategorinya masing-masing ya Ada yang baru niat Ada yang sudah punya usaha Tapi bisa mencukupi saja gitu ya Sudah mencukupi kemudian tapi belum punya jaringan Kalau yang terakhir itu yang punya segalanya ya Niatnya sudah kelewatan lama itu Karena sudah punya jaringan dan juga sudah mencukupi Nah mekanismenya bagaimana Pak? Pemberian bantuan inkubasinya Pak? Mekanismenya yang pertama adalah kami menyampaikan informasi ya Kepada publik, masyarakat pesantren Bahwa ada program inkubasi bisnis Mereka harus terutama menyampaikan secara administratif ya Tapi yang subtansi itu adalah mereka menyampaikan rencana bisnis Jadi rencana bisnisnya Jadi bikin proposal bisnis dulu itu ya? Iya proposal bisnisnya Nah setelah proposal bisnis itu masuk Tentu kami ini ada tim ahli yang kami bentuk Yang menilai rasional dan layaknya proposal bisnis tersebut Kira-kira reliable enggak gitu Rasional dijalankan oleh masyarakat pesantren Nah kemudian proposal itu juga dipresentasikan kepada kami Di hadapan tim ahli gitu ya Sehingga bisa mengemukakan argumen-argumennya Kenapa memilih bisnis ini Dan kenapa kami harus berbisnis Dan selesai gitu ya Nah baru kemudian setelah presentasi Tentu tim ahli melakukan penilaian Dan setelah penilaian tentu saja adalah penilaian itu disampaikan Apakah proposal itu diterima atau ditolak Nah setelah diterima kami mengundang Pengusul ini untuk diberikan pelatihan Pelatihan yang terkait dengan bagaimana mengembangkan bisnis Dari mulai administrasi keuangannya Membuat cash flow dan manajemen sumber daya manusianya Bagaimana memasarkan dan seterusnya gitu Jadi ada pelatihan Dan pelatihannya sejak awal kami Melibatkan tim ahli yang ditunjuk oleh Kementerian Agama Sekaligus melibatkan pusat pendidikan dan latihan Kementerian Agama Yang ada di Kementerian Agama Nah sehingga harapannya Mereka ini betul-betul Niatnya itu sudah terkejawantahkan untuk menguasai gitu Jadi in line ya Satu proses itu lengkap lah ibaratnya Tapi saya lagi mikir ini Pak ya Kalau yang baru punya niatan Mereka kan pasti beda dengan mereka yang sudah jalan Mereka sudah menguasai Bahkan sudah advance lah ibaratnya levelnya Mereka kan nggak tahu dunia bisnis Pak Bagaimana caranya untuk bisa memproyeksi bisnis Apalagi soal manajemen bisnis Proposal bisnis kan bukan perkara yang sepele Pak Dibantu tidak di proses awal itu Pak Iya jadi kami sih percaya ya Sepanjang ada niat Maka biasanya kita itu kan Dimana ada niat disitu ada jalan Maka biasanya pesantir yang sudah punya niat ini Bertanya kepada pesantir sebelah kanan kirinya Yang sudah punya usaha gitu ya Nah maka kemudian ketika presentasi pun kami Sudah menentukan tuh Pesantren yang sudah punya niat ini dengan sendirinya Dia akan memilih kategorinya sendiri Jadi saling menguatkan pesantren ya Saling membantu Betul saling menguatkan Jadi sejak awal kami memang Menghidupkan betul tradisi pesantren Yang selama ini berjejaring ya Meskipun jejaringnya yang paling kuat kan dua mas Yang pertama jaring keilmuan Yang kedua jaringan kekerabatan Nasobnya itu Ya nasab Jadi sanat dan nasab selama ini Nah yang ketiga ini yang sedang kami dorong betul adalah Bagaimana berjejaring dalam ekonomi Jadi nanti ada tiga jaringan Pak ya Selain sanat Nasab nanti ekonomi Meskipun sanatnya beda Nasabnya juga gak kenal gitu ya Tapi mereka bisa ketemenan secara ekonomi Seperti itu Betul Betul ya Seru nih Apalagi kalau kita ngomongin potensi ya Pasti potensi daerah kan beda-beda ya Pasti mereka kerjasamanya luar biasa tuh Jumlah bantuannya berapa Pak? Jumlah bantuan tahun pertama tahun 2021 Itu paling rendah berupa bantuan uang ya 250 juta Dan yang paling tinggi itu adalah 600 juta Paling rendah 250? Betul Wow Besar itu Pak Untuk permodalan Iya makanya Memang kami sejak awal Itu Ini kami sudah melakukan perbandingan ya Kenapa model-model pengembangan bisnis si pesantren itu Akhirnya gitu ya Itu tidak berkembang Nah ternyata salah satu kuncinya itu adalah pada modal dan SDM Serta kemudian pendampingan Nah maka 250 juta ini Kami secara sestain gitu ya Melakukan pendampingan-pendampingan Baik langsung ataupun tidak langsung Karena kami juga melibatkan kantor kementerian agama di kabupaten kota Kemudian Kami juga sudah punya contoh gitu ya Pesantren-pesantren yang selama ini berhasil Dan itu menjadi laboratorium Begitu Mas Biar tidak nguap Pak uang yang jumlahnya tidak kecil itu Bagaimana Pak memastikan kemudian bisa diputarkan Ada ekonomi yang bisa dimanfaatkan untuk bisa Meningkatkan pendidikan di Pondok Pesantren Bagaimana memastikan itu terjadi Pak? Ya kami selama ini Pertama sebelum proposal diterima Itu kami cek lapangan dulu Mas Jadi betul nggak itu proposal antara teori dengan kenyataan Jadi cek lapangan Jangan-jangan misalnya proposalnya bagus Proposalnya cantik gitu ya di lapangan nol gitu Pak ya Betul Nah yang kedua setelah pemberian Itu kami mengundang mereka untuk namanya BIMTEK Nah BIMTEK inilah yang kami arahkan betul Setelah mereka mendapatkan pelatihan Bahwa uang ini harus dipertanggungjawabkan Dan tidak boleh digunakan selain yang tertera dalam Juknis Nah yang ketiga itu kami melakukan monitoring Monitoring ini dilakukan oleh kami dan juga oleh inspektorat Sehingga kami juga bersama-sama memberikan kesadaran ya Bahwa ini uang harus dipertanggungjawabkan dan harus berkembang Nah sehingga meminimalisir gitu ya Penggunaan-penggunaan uang yang tidak relevan Yang tidak sesuai dengan proposal bisnis Kemudian yang keempat Kami juga apa berjejaring dengan stakeholder yang lain Misalnya kalau bisnisnya itu pertanian Bidang pertanian, bidang apa Agrikultur misalnya ya Ya itu ya kami meminta gitu ya Meminta bantuan dari pondok pesantren Yang memang kuat di bidang itu Oh oke Jadi menjaringan lagi Lagi-lagi ke situ Punya sanat, punya nasop, kemudian punya ekonomi Jadi punya tiga jaringan ya Kuat tuh Meskipun misalnya satu di Purwokerto Satu lagi di Subang Artinya mereka juga bisa temenan ya Pak ya Bisa ya Karena selama ini juga sejak awal Begitu mereka mendapatkan pelatihan dan BIMTEK Itu langsung dibuatkan grup Nah grup-grup inilah mereka Saling diskusi di situ gitu ya Sekaligus juga kami sedang mengusahakan apa Nah seterusnya itu di grup itu hidup Oh menarik nih Misalnya sudah ada pesantren yang sudah sukses pertanian nanas gitu ya Di daerah Subang gitu Ada satu lagi Purwokerto gitu kan Pengen juga karena daerahnya cocok gitu Bisa tuh Pak Dajak temenan gitu ya Bisa saling membantu menguatkan ya Betul Mereka nggak saingan kan ya Pak Mariano ya Enggak dan memang kami juga arahkan Bahwa mengapa bisnis itu seringkali gagal Karena kita tidak punya survei pasar Atau demandnya itu kita nggak jelas gitu ya Maka saya bilang Kalau sudah ada satu pesantren dalam satu daerah memproduk Misalnya air minum dalam kemasan Maka pondok yang lain jangan memproduk itu gitu kan Itu sudah kami Kalau jualan itu semua yang mau beli siapa gitu ya Pak Nah itu maksud saya gitu kan Jadi itu yang salah satu analisa dari kami gitu Boleh kasih contoh tidak Pak Yang sudah berhasil yang pelet proyeknya Bisa jadi contoh dan inspirasi Untuk pesantren lainnya Atau mungkin masyarakat luar yang juga bisa menjadi Buat mencari inspirasi Ada beberapa Mas Misalnya di bidang pertanian Itu kami punya pesantren binaan Namanya pesantren Al-Amin di Dumai Rio ya Jauh ya Iya karena memang seluruh Indonesia Wow Nah itu bahkan ini pesantren sudah membina 15 pesantren yang lain dalam bidang pertanian Oh sudah punya anak-anak ya ternyata Iya sudah punya anak-anak gitu Dan saya sudah menyaksikan sendiri gitu ya Ada pesantren yang kebetulan lahannya itu Terlihat secara Apa ini unsur haranya nggak subur Tapi begitu dapat pembinaan Ternyata bisa itu ditanami kacang panjang Sayur-sayuran itu bisa Itu contoh di bidang pertanian Kemudian ada di bidang ini misalnya jasa 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 itu misalnya seperti laundry gitu ya Laundry Ya ini ada beberapa gitu ya Di Jawa Tengah Di pesantren Al-Hikmat 1 Ini juga kebetulan saya sudah kesana Wah itu luar biasa perkembangannya Bahkan ini yang di Jakarta Yang awalnya bisnis laundry itu sudah bisa membuat Atau memproduk deterjennya Nah deterjen ini yang bisnis laundry itu bisa saling menguatkan Jadi deterjennya beli di pesantren yang memproduk Oh pintar nih Satu punya bisnis laundry Satu lagi punya bisnis menghasilkan deterjen dan juga pengharum ya Nah itu Lebih murah karena sesama teman mungkin kali Pak ya Kalau selalu begitu ya Betul ya Meskipun kami juga mengingatkan bahwa ya Bisnis is usual gitu ya Kita coba ajak mereka untuk betul-betul bisnis gitu loh Ya Ini ada pertanyaan Pak Ada Pak Siaiful di Tangerang Tapi bertanya soal Demak ya Di Demak Jawa Tengah itu Banyak sekali pesantren yang bisa mendapatkan bantuan Dari pemerintah tersebut Tapi bagaimana caranya ini Ini sebenarnya pertanyaan tadi sudah saya tanyakan ya Bagaimana cara itu bisa mendapatkan Mungkin boleh dibantu Pak Siaiful di Tangerang ini Buat pesantren di Demak nih Pak Iya jadi kami memang sudah mengidentifikasi Tahun ini kan insya Allah yang akan dibantukan 1.500 pesantren Dan tentu saja sesuai dengan jumlah lembaga pesantren Jawa mengambil porsi cukup besar ya Karena jumlahnya banyak pesantren di Jawa ya Yang daftar Tentu kami seleksi tadi ya Kami seleksi ada presentasi Dan kami tahu juga di Demak Ada beberapa apa ini Pesantren ya Demak itu kan pertanian ya Kuatnya kan pertanian Pertanian, perikanan ya Kuat-kuat mereka Iya betul Kami bantu juga di situ gitu Tapi kan ada beberapa daerah tertentu Yang netabene konsentrasi jumlah pesantrennya lebih banyak Kalau dibandingkan dengan daerah lain Let's say misalnya Sukoharjo Atau Demak, Jepara, Kudus gitu ya Atau mungkin kalau di Jawa Timur daerah kawasan bagian selatan Itu kan isinya pesantren semua Nganjuk kek atau dimana kek Itu artinya punya jatah lebih kan Pak Untuk bisa mengatrol yang lain Agar bisa jadi inspirasi Jadi kami membuat kebijakan Salah satunya adalah kuota Jadi pesantren di Jawa Karena pesantrennya banyak Tentu kuotanya lebih banyak Meskipun kami juga tadi Mengidentifikasi Jangan sampai Jenis usahanya itu sama gitu Itu jadi pesantren di NTT tentu sedikit gitu ya Karena itu ya kuotanya juga tidak banyak Meskipun kami juga concern dengan Daerah pesantren-pesantren di daerah perbatasan Karena itu juga perlu penguatan gitu Nah yang misalnya sama-sama demak ya Pak ya Sama-sama demak Potensi ekonominya kan hampir sama Bagaimana kemudian memastikan diversifikasi itu Agar nanti nggak mainnya bandeng semua misal Atau mungkin usaha keripik singkong semua misal Bagaimana memastikan itu kemudian diversifikasi Agar memastikan keberlangsungan usaha atau ekonominya Pak Ya yang model seperti ini Biasanya kami menyampaikan kepada pesantren Boleh sama tapi harus punya Apa? Pembeda Iya punya pelanggan yang berbeda Oke Ceruk ekonominya beda meskipun sama Iya jangan sampai berhubut pelanggan gitu loh Karena ini akan ada persaingan yang tidak sehat Gitu Off takernya harus jelas gitu loh maksud saya Jadi irisannya ketahuan di mana gitu Pak ya Agar nanti adil lah ibaratnya Temunya di mana gitu Oh menarik 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 Jadi misalnya satu pesantren sama-sama peternakan Dari dalam bidang pembibitan Berarti dia menyediakan bibit gitu loh Kemudian bibit ini diberikan ke pesantren yang lain untuk Pembesaran Pembesaran Kemudian yang lainnya Nah satu misal telur asin gitu Pak ya Karena bibitnya bebek gitu ya Iya betul Wah keren nih Jadi orang demak juga bisa tuh telur asin Biar tidak berbes terus ya disana Sudah berapa lama Pak ini Ngomongin sudah berapa banyak Pesantren yang Sudah terbantu secara total ya Program sudah tiga tahun ya Pak ya Ini kami sudah dua tahun Dan ini tahun ketiga Dua tahun Tahun pertama kami membantu 104 pesantren Tahun kedua 605 pesantren Jadi sudah ada 609 pesantren Dengan 100 ya Dan tahun ini insya Allah 1500 1500 ditambah 600 Ditambah 105 Betul ya Pak ya Enggak Tahun kedua 500 Mohon maaf 500 100 Jadi 619.500 Baru 2.000 Pak Ada 30 ribuan sekian Apa untuk pesantren Pak masih banyak sekali Bagaimana ini Pak Waryono Nah ini Makanya kami juga Menyampaikan kepada Pesantren-pesantren Yang mendapatkan Bantuan ini Bahwa Sesuai dengan Jaringan yang pertama Dan kedua Saya bilang Pesantren yang Mendapatkan Bantuan ini Harus Menjadi Pembina Ke pesantren-pesantren Lain yang Belum mendapat Bantuan Minimal Memberi jalan Gitu ya Untuk Pengembangan Bisnis pesantren Itu seperti apa Nah ini Ini kami tekankan Betul gitu Makanya tadi kan Ada contoh pesantren Di Dumai Gitu ya Itu sekolahnya Seperti itu Punya 10 anak ya Ternyata Saya juga Mengunjungi Beberapa pesantren Misalnya ada Satu pesantren Apa ada Satu kabupaten Yang mendapatkan Bantuan itu Ada 11 pesantren Kami kumpulkan Kemudian Masing-masing Presentasi Nah ini Saya bilang Polanya sudah terbentuk nih Yang Bisnisnya Apa Jasa Misalnya Minimarket Itu bisa Menjual produk Yang dibuat oleh Pesantren yang lain Oke Jadi misalnya AMDK Air minum dalam kemasan Bisa dititipkan Di minimarket Di situ Yang memproduksi Seperti yang saya pakai Ini dari pesantren Bisa dijualkan Di situ Termasuk misalnya Mau titip Jual koko Atau mungkin Kripik-kripik Gitu ya Pak ya Betul Jual koko Jual kripik Itu bisa disampaikan Di minimarket Gitu kan Keren ya Model bisnisnya Jadi seperti keluarga Tapi Profesional gitu Pak Iya Sebagai contoh lagi Ini mas ya Di pesantren itu Kan hampir Kiai-nya kan Pasti punya Majlis Taklim Betul Oh iya Jamaatnya banyak Itu Iya jamaatnya banyak Lah air minumnya Itu kan bisa tuh Dibeli oleh Pengelola Majlis Taklim Mereka mau beli Parfum misal Pak ya Juga butuh Bisa beli di situ Nah itu parfum Yang iya Yang harganya Sekian ribu Itu kan Itu kan bisa Di situ gitu Jadi Mau beli tasbe Juga ada Lengkap semua nanti Ada Ada lengkap gitu Jadi secara Mikro makro Dapet semua Pak Mikronya nanti Di tingkat Pendukusan tren Makronya Masyarakat di sekitar juga Terkena dampak Iya Betul Ini ada satu pertanyaan Sangat menarik Soal pendidikan Vokasi Saya Dielaborasikan Dengan program Kemandiran pesantren Tapi sebelum Saya bacakan Pertanyaan itu Ada pendengar kami nih Bergabung di ujung Telepon Pak Heru Di Tangerang Selamat sore Assalamualaikum Pak Heru Halo Assalamualaikum Bang Astrofi Iya Pak Heru silahkan Pak Ustadz Iya Silahkan Pak Heru Kami cukup mengapresiasi Ini langkah yang Dijalankan ini Jadi santri ini Nggak kalau bahasa kasarnya Dulu nungguin Nasi selamatan doang nih Dulu selamatan Iya Jadi jangan ada orang Disuruh doa Terus kemudian Bawa berkat gitu ya Pak ya Nah ini bagus Jadi begini Ada Istilahnya Setelah dia keluar dari Pondok Dia ada Istilahnya Bekal keterampilan Gitu istilahnya Cuma merasa bangga Punya Apalagi kita punggung Tapi maka nungguin Intan suruh Guguh berkat dateng gitu ya Pak ya Jadi bagus Satu Kedua istilahnya Apa ini sifatnya Bantuannya ini Harus mengembalikan Atau gimana Terus yang disisahan Mengajukan Atau istilahnya Gimana Pak ini Dibalikin atau enggak Atau mungkin pelaporannya Gimana gitu Pak Heru Apa emang ditunjuk dari atas Atau emang bisa mengajukan gitu Oke terima kasih Pak Heru Pertanyaannya Menarik sekali Ini sama dengan Disampaikan oleh WA Pak Sony di Bandung Soal pendidikan Vokasi tadi Soal bagaimana Kemudian program ini Bisa menjadikan Pendidikan vokasi Di penuh pesantren Agar santri dan juga Santriwati Bisa nanti Masuk ke lapangan Industri dan dunia usaha Terutama entrepreneurship Ketika sudah lulus Dari penuh pesantren Silakan Pak Mariano Di jawab ini sama persis Dengan Pak Heru Jadi pengasuh pesantren Dan kami sadar betul Bahwa tidak semua santri Akan menjadi alumni Dan kemudian menjadi ustad Dan membuat pesantren Itu jumlahnya tidak banyak Gitu ya Karena itulah Kami juga sadar Bahwa santri-santri ini Harus difasilitasi Untuk bagaimana Bisa masuk ke dunia Yang sesungguhnya Yang penuh kompetisi Salah satunya Kami fasilitasi Agar santri ini Maka kami juga punya Gerakan santripreneur ya Santri ini diberi Pekal gitu ya Skill Untuk menyiapkan Pasca dia Keluar dari pondok Jadi betul Bapak Apa Heru Kami tidak ingin Santri itu Pinter kitab kuning Tapi ternyata Makanya menunggu Berkatan itu ya Disuruh datang ke majelis Untuk mendoakan Kemudian nunggu berkat saja Itu kan mereka nanti Hidupnya akan lurus saja Pak Tidak banyak kena Dampaknya ke masyarakat nanti Ya betul Muruhnya kan kurang Nah kemudian tadi Sudah saya sampaikan Bahwa ini adalah Harus melalui Proses pendaftaran Yang memang kami Terbuka secara Transparan gitu ya Karena melalui Aplikasi Jadi semuanya lewat Aplikasi Tidak ada satupun Proposal Kertas gitu Yang datang ke kami Tidak ada Atau nitip gitu Pak Sama staff di belakang Tidak boleh ya Tidak ada Pak Semuanya harus masuk Aplikasi Pak Jadi nitip ya tetap Harus masuk aplikasi Kalaupun ada Gitu ya Terus ada proses seleksi Kemudian bantuan ini Tidak dikembalikan Pak Tapi justru ini Harus dikembangkan Itulah kenapa kami Menyampaikan Harus Dimonitor terus Gitu ya Sehingga Bantuan ini Betul-betul Sustainability-nya Ada gitu ya Dan kebermanfaatannya Tadi Saya sering menyampaikan Jangan sampai pesantren itu Menjadi Yadusufla Menjadi penada Gitu ya Orang yang menerima Tapi harus menjadi Yadululia Nah sehingga Alhamdulillah Kami sudah mengunjungi Beberapa pesantren Mendapatkan bantuan Gitu ya Itu Diam-diam pesantren itu Tanpa harus menyebut Memberikan beasiswa Orang miskin Jadi sudah tidak terima Infak lagi gitu Pak ya Misalnya Iya betul Ini spirit yang Terus kami gelorakan Kepada pesantren Gak boleh lagi Saya bilang Pesantren itu Kemana-mana Bawa proposal Ini penting ini Ini kalau orang Di kampung Tau lah ya Bagaimana kemudian Sebuah pondok pesantren Kembang kempis Kalau di akhir bulan ya Jangankan buat Bayar listrik ya Buat bayar Gaji ustad Dan ustazahnya Saja kadang-kadang Bingung dan kelimpungan Ini Dasarnya Pak Menteri Buat program ini Di antaranya itu Realitas Masih adanya Atau maka Mungkin banyak ya Beberapa pesantren Yang kembang kempis Mau bayar listrik Gak kuat Ustaz-ustadahnya Bayarannya rendah Gitu kan Dan seterusnya Makanya Di pondok pesantren Katanya ya Kalau mau Jadi orang sukses Jangan mondok Pak ya Takutnya Jatuhnya ada Anekdot seperti itu Nanti di masyarakat Nah ini Untuk menghilangkan itu Salah satunya Ini ikhtiar yang Diupayakan melalui Kementerian Agama Jadi Meskipun ada Anekdot itu Mas Asrofi Alhamdulillah Anak-anak pesantren Ke pesantren itu Jumlahnya semakin Signifikan Di masa pandemi Justru pesantren kan Tidak tutup Iya Tidak tutup Lembaga pendidikan yang Running terus ya Karena In-house Running terus Gak ada matinya Gitu loh Dan kita tahu ya Pendok pesantren adalah Ciri khas pendidikan Indonesia Tidak ada negara lain Yang punya Macam seperti itu Model pendidikannya Ini ada pertanyaan Izin pertanyaan dari Pak Asep Pak Asep Soal kawasan Cianjur nih Bagaimana dan caranya Untuk bisa mendapatkan Permudalan ini Termasuk binaan dari Kementerian Agama Di tingkat Cianjur Mungkin butuh Komunikasi kali Pak Kementerian Agama Daerah Dengan Pondok Pesantren Pak Ariyono Jadi kami itu Menyampaikan informasi ini Bukan hanya lewat web Tapi juga melewati Jalur Kami yang ada Di daerah Dari mulai provinsi Sampai kabupaten Memang ini perlu Apa ya Silaturahim lah Silaturahim gitu Bertanya Kok kamu kok pesantrenya Nabah mentereng itu Gimana gitu Agak seterusnya Jadi Ini Silaturahim ini penting Untuk mengetahui Sehingga Karena kan ini Untuk sampai pada Masuk kepada aplikasi kami Itu kan harus dapat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Itu Jadi Untuk Pak Asep ya Silahkan Mampir dulu Silaturahim ke Kemenang Kabupaten Nanti minta bantuan Ke pesantren yang sudah Dapat bantuan ya Pak ya Biar dibimbing juga Karena pesantren Pasti saling membantu Kan tidak mungkin Menjegal ya Pak ya Iya insya Allah Seperti itu Iya Apa Pak dampak luas Yang diinginkan oleh pemerintah Secara kebijakan ini Nantinya ingin seperti apa Bayangan dari Kemenang itu apa sih Sebenarnya Pak Warino Iya Bayangan dari kami Dari Kementerian Agama Kedepan Itu akan ada Pesantren Economic Hub Gitu ya Jadi pesantren itu Terhubung dengan Pesantren-pesantren yang lain Dan dengan Dua usaha Dan masyarakat Yang pertama Yang kedua Bahwa pesantren Bisa dijadikan Sebagai pusat-pusat Pengembangan ekonomi Nah dengan begini Maka Pesantren bukan hanya Bermanfaat secara Keilmuan keagamaan Dan keilmuan yang lain Tapi juga Memberikan manfaat Kehadirannya Dari sisi ekonomi Kepada Masyarakat Karena apa Karena pesantren ini Kan isinya manusia Iya Nah kalau pesantrennya besar Misalnya ini Informasi Bapak Ibu Lirboyo itu Santrennya 42 ribu Bayang nggak tuh 42 ribu itu kan Jual nasi bungkus 42 ribu bungkus Sehari Nah itu Betul Jadi cukup besar Ini kan yang menyuplai beras Siapa Gitu kan Ini kan menjadi Market sendiri Siapa yang nyuciin baju Gitu ya Pak Betul ya Luar biasa nih Konsep Pesantren Seperti konsep Masjid Rasulullah ya Tempat berkegiatan sosial Ekonomi Madrosa Semuanya lengkap Termasuk ekonomi Mudah-mudahan bisa lurus ya Pak ya Tujuan bisa tercapai ya Terus kita monitoring dan kontrol bersama-sama ya Termasuk kami yang juga akan terus mengawasi di masyarakat Terima kasih Pak Warion atas waktunya bersama El Sinta Tetap sehat Pak Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak pesantren di radio Pastikan anda terus menyimak pesantren di radio Hanya di radio El Sinta Sahasrofi Selamat sore Assalamualaikum Pesantren di radio Program ini terselenggara atas kerjasama Direktorat Pendidikan Dinia Dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama